Bandingkan Matanjar dengan Hasan Tanjung, ahli bela diri berguruan silat Garuda Indonesia sebut pelaku carok tak pantas diremehkan. Pendiri berguruan silat Garuda Indonesia, Harry Pras, terus mengomentari carok Hasan Tanjung versus Matanjar yang terjadi beberapa waktu lalu. Harry Pras juga mengaku kagum dengan keahlian bela diri yang dimiliki Hasan Tanjung dan Wardi. Seperti diketahui, akibat carok dibangkalan waktu lalu, empat nyawa orang harus melayang termasuk Matanjar dan Matardam, Najahri dan Hafid. Namun Harry Pras dalam pernyataannya justru menyebut Matanjar dan Matardam yang jadi pereman-nya. Dilansir kilat.com dan serial criminal official pada Senin 5 Februari 2024, sosok ahli bela diri ini menceritakan pemicu carok terjadi. Dia menyebut sikap Matanjar dan Matardam yang angkuh ketika disapa oleh Hasan Tanjung. Sampai akhirnya, dua kubu ini terlibat cekcok dan terjadilah carok. Ketika ditegur, mereka marah. Ketika mereka marah, cekcok. Dan setelah cekcok, mereka melakukan pemukulan. Ucap Harry. Ahli pencaksilat juga mengatakan bahwa Matanjar dan Matardam yang sebenarnya adalah pereman. Apalagi, dua korban carok ini merupakan seseorang yang disegani masyarakat sekitar. Harry pun menegaskan korban carok memiliki ilmu kebal. Tetapi rupanya meski memiliki ilmu kebal, Matanjar justru tewas di tangan Hasan Tanjung. Hal itu karena menurut Harry Pras, Matanjar terlalu percaya diri dengan ilmu kebal yang dimilikinya. Sehingga, inilah yang membuat dirinya merasa lebih hebat dari awan caroknya lalu meremehkan Hasan. Pede dengan ilmu kebal yang akhirnya meninggal meremehkan. Tanda seheri. Sementara, Hasan dan Wardi tanpa banyak bicara langsung melawan Matanjar dengan lincahnya. Usut punya usut, baik Hasan maupun Wardi, ternyata memiliki kehebatan beda diri yang tak pantas diremeh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton. Dari video tadi dijelaskan bahwa Harry Pras, yaitu pesilat Indonesia, berkomentar di akun Youtubenya, bahwa Matanjar dan Lejahri merupakan orang yang memulai pertengaraan duluan. Berita ini saya ambil dari artikel kilat.com Untuk lebih jelasnya berita silahkan kalian lihat di deskripsi, saya taruh linknya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.